Sebanyak 372 anggota PPS di Kabupaten Batanghari resmi dilantik oleh Ketua KPU Batanghari Abdul Kadir. Pelantikan ini dihadiri Isah, asisten 2 Batanghari yang mewakili Bupati Batanghari Fadil Arief. Isah harap PPS yang dilantik ini dapat bekerja dengan profesional. Sebanyak 372 anggota PPS Kabupaten Batanghari resmi dilantik oleh Ketua KPU Kabupaten Batanghari Abdul Kadir. Isah, asisten 2 Setda Batanghari yang hadir mewakili Bupati Batanghari Muhammad Fadil Arief membacakan sambutan Bupati pada kegiatan tersebut. Isah menjelaskan secara sarentak se-Indonesia anggota PPS dilantik hari ini. Untuk itu diharapkan anggota PPS yang baru dilantik dapat menjalankan tugas dengan adil dan jujur tidak menjadi bagian dari tim sukses salah satu calon. Isah menegaskan bila di kemudian hari ditemukan adanya anggota PPS yang terlibat langsung menjadi tim sukses salah satu calon. Ketua KPU Batanghari diminta untuk tidak menukul lama untuk melakukan PAW-nya. Karena mereka dilantik dan disumpah harus menjalankan tugas dengan adil dan jujur. Dapat informasi Bapak-Ibu sekalian, hari ini serantak seluruh Indonesia dilaksanakan pelantikan PPS ini. Kita bangga dan bahagia kita termasuk dari bagian itu. Panitia pemungkutan suara, sebagaimana personil bertugas mengumpulkan suara pemilu harus dapat bersikap adil, jujur, amanah. Ingin saya tegaskan, tugas kita PPS mengumpulkan suara, bukan jadi tim sukses. Ingat, Pak Ketua, kalau memang nanti betul-betul terdapat anggota PPS ini yang menginginkan sumpah dari jabatannya dan dia termasuk bagian dari tim sukses itu, jangan sungkan-sungkan untuk menaikkan PAW-nya. Sementara itu, Abdul Kadir, selesai melantik 372 anggota PPS menjelaskan, petugas PPS yang dilantik akan segera bekerja dengan baik. Kadir menegaskan akan segera membentuk pantarli, di mana setiap desa akan ada satu pantarli, orang yang mengetahui situasi desa dalam pancok di data pemilih. 372 orang, ini berasal dari 124 desa, masing-masing desa, kelurahan ini, ini tiga orang. Artinya, bahwa PPS yang dilantik ini dapat segera melaksanakan tugas, karena setelah mereka dilantik, mereka harus membentuk petugas pemutahiran data pemilih pantarli namanya. Nah, ini mereka harus bentuk, setiap TPS itu satu orang. Selamat Riyadi, Cek TV, melaporkan.